Intro Reza Rahadian memulai karir profesionalnya sebagai model majalah remaja di saat berumur 17 tahun. Pria kelahiran Bogor 5 Maret 1987 ini kemudian mulai menjelajah dunia layar lebar di tahun 2007. Film pertama yang dibentanginya berjudul Film Horror. Kala itu Reza berperan sebagai Benny, salah satu mahasiswa yang terlibat dalam pembunuhan. Selang setahun Reza kembali mendapatkan tawaran akting di film bergenre horror, yaitu Pulau Hatu Dua. Barulah tahun 2009 Reza mulai mendapatkan peran dalam film non-horror. Salah satunya adalah film berjudul Perempuan Berkalung Sorban. Pada tiada rasa dalam jiwa, rindu akan memanggilmu. Karena setiap jiwa telah bersungguh, setiap hanyalah kepadamu. Dalam film ini anak sulung dari dua bersaudara ini beradu akting dengan sejumlah aktor dan aktris ternama. Seperti Revalina Estemat, Widjawati, dan Oka Antara. Sejak itulah karir Reza di film mulai berkibar. Setiap tahun dia bisa mendapatkan peran lebih dari tiga film. Semua karena dirimu Aku yang menemis, mengais cintamu seperti pengamis Aku yang dibuang dari relung tangan orang yang ku cinta Karena totalitas sebagai aktor, Reza dipercaya untuk memainkan beragam peran dalam sejumlah film. Sebut saja Toko Zen, si penjual lukisan keliling dalam film Emak Ingin Naik Haji. Lalu Toko Rosit, si pemuda yang terobsesi jadi seniman besar di film Tiga Hati, Dua Dunia, Satu Cinta. Dan laki-laki kaya dalam film tenggelamnya Kapal Van Der Wijk. Selama perjalanannya berkarir di dunia seni peran selama sekitar 10 tahun, Reza Rahadian telah berakting di lebih dari 30 film. Sebenarnya kalau lihat ketika ditawarkan sebuah naskah gitu ya, lebih memilih dari karakternya yang menarik atau alur ceritanya? Karakter dulu. Kalau saya karakter dulu. Jadi, cerita yang bagus, tapi kalau karakternya sudah pernah. Saya rasa, wah ini kayaknya karakternya agak mirip di film tetangga nih gitu ya. Udah pernah nih saya nih, walaupun ceritanya bagus. Itu biasanya bisa nggak jadi. Saya bisa bilang, kayaknya nggak dulu deh. Karena ya susah juga ya. Saya selalu ingin eksplor sesuatu yang baru kan. Dalam setiap peran yang saya perankan, saya selalu ingin mencoba sesuatu yang baru, bentuk yang baru gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang secara pola hampir-hampir sama, itu kadang-kadang berat hati untuk mengeksekusi peran tersebut. Jadi balik lagi, karakter dulu, baru kemudian cerita. Apa itu juga yang membuat Reza akhirnya menerima tawaran Habibie dan Ainun yang katanya tuh cukup mepet gitu ya waktunya? Cukup mepet dan cukup alot. Kenapa mepet? Karena saya dihubungi tuh kira-kira 10 hari ya sebelum syuting. Proses casting berjalan, lalu locknya tuh 10 hari sebelum syuting. Jadi udah nggak ada waktu panjang untuk persiapan, reading. Hanya berlangsung selama sekitar satu minggu bersama Bunga Citral Setari. Jadi prosesnya cepat banget. Belajar bahasa Jerman. Khusus yang ada di skrip gitu. Ya kurang lebih semua memakan waktu satu minggu. Satu minggu. Ini ada cuplikan filmnya juga. Kita nonton barang dulu sedikit ya. Udah atau tidak disana, tapi yang jelas saya akan menjadi suami yang terbaik. Kita harus mengembangkan industri strategis. Jadi kapan saya bisa menyaksikan penerbangan perdana pesawat ini? Segera. Akhirnya mimpin yang tercapai membuat truk terbang untuk bangsa lu. Sumpah jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. Kamu itu pemimpin negara. Kalau kamu tidak bisa pimpin tubuhmu sendiri, gimana kamu mempimpin tubuh 200 juta orang? Saya janji, saya akan membawa kamu ke cahaya itu. Makalah hati menggeliat, mengusik renungan. Saya tidak akan menatikkan dengan kamu. Jika terus dan bikin. Harus berapa kali lagi Ainun dioperasi? Seperti lu, Cang. Suara semula. Terima kasih, Allah. Engkau telah lahirkan saya untuk Ainun. Dan Ainun untuk saya. Terima kasih, Allah. Engkau telah bertemukan saya dengan Ainun. Dan Ainun dengan saya. Kemudian aku berikan kami bibit cinta. Yang kudu, suci, suci, sejati, sempurna, dan abadi. Ainun. Tapi waktu itu ada reaksi nggak sih? Maksudnya kan sebagian penonton itu banyak juga yang bilang Sebenarnya secara perawakan Reza tuh nggak mirip dengan Pak Habibie gitu. Walaupun memang tadi kan dari kayak bicaranya sama. Waktu itu menanggapinya bagaimana? Yang jelas ketika pertama kali diumumkan ke publik bahwa saya yang akan memerankan baharu di Indonesia Pak Habibie itu reaksinya memang negatif sekali. Artinya reaksi yang masuk itu rata-rata menentang lah. Dan meragukan bahwa kok dia sih gitu. Ini salah pilih dia nih gitu. Jadi sudah sempat berkecil hati, sempat... Mempengaruhi juga ya? Mempengaruhi ternyata, mempengaruhi. Dari cuek ternyata terpengaruh gitu ya. Sempat berpikir untuk memundurkan diri lalu sudah mengajukan juga ke Mas Sandung kayaknya saya mundur aja deh Mas gitu. Kayaknya ini terlalu berat gitu. Jangan sampai nanti juga akhirnya mengecewakan gitu. Kayaknya Mas Sandung kembali menjadi orang yang meyakinkan nggak. Kalau kata Mas Sandung gue percaya lo pasti bisa gitu. Jadi yuk, yakin aja. Oke deh. Saya pikir oke gitu. Terus Eang pernah menyampaikan sesuatu yang saya ingat sampai hari ini bahwa keuntungan dari seseorang meng-underestimate kamu artinya kamu sudah memenangkan sebuah pertandingan misalnya itu setengah babak. Jadi kamu sudah menang setengahnya dari mereka gitu. Jadi biarin aja kalau ada orang yang underestimate. Itu adalah poin plus sebenarnya. Oke. Karena terakhirnya bisa jadi surprise gitu ya. Kalau untuk Reza keberhasilan sebuah film itu yang bagaimana? Sebuah film atau peran yang saya perankan mampu menyentuh hati orang-orang yang menonton. Terlepas dari jumlah. Tapi saya pernah punya pengalaman ada pasangan suami istri datang di saat screening film atau menulis surat gitu bilang bahwa terima kasih ya Mas Reza. Saya senang banget nonton film waktu itu test pack. Kenapa Mas? Ya ini saya dengan istri saya kami sulit sekali punya ngomongan. Tapi kami setelah nonton jadi percaya diri lagi gitu. Semangat lagi lah pokoknya. Terima kasih buat yang sudah bikin film ini. Buat saya itulah keberhasilan sebuah film. Ketika mampu menentu relung hati orang sampai ke yang paling dalam sampai mereka sudah tidak lagi berbicara tentang filmnya tapi mereka merilai apa yang mereka tonton dengan kehidupan pribadi mereka. Buat saya itu luar biasa. Itu tidak bisa dibandingkan sama jumlah penonton. Atau laku tidaknya sebuah film. Nah itu kan Reza mendengar langsung dari para penonton. Bagaimana dengan film yang tidak ditayangkan di Indonesia? Kayak Something in a Way itu gak ada di Indonesia ya? Itu kan gak tahu nih sejauh apa keberhasilannya. Penonton reaksinya seperti apa? Something in the Way itu film karyatnya di Suriat Maja. Memang tidak diperuntukkan untuk ditayangkan di bioskop Indonesia pada waktu itu. Karena tidak akan lu sensor nampaknya ya. Kontennya sangat cukup banyak sesuatu yang eksplisit gitu ya. Tergambar dari film tersebut. Kisah seorang supir taksi Dengan seorang pekerja seks komersil gitu Pertemuan terjadi dan lain-lain. Oke, tahan dulu. Kalau gitu kita lihat cuplikan ini. Ada something in a Way jadi langsung penasaran. Kita adalah mahluk Allah Yang paling mulia Namun ada juga Hal-hal yang dapat mempersamakan kita dengan binatang. Kamu gak harus kerja kayak gini. Kita bisa kawin. Drama-kawin kalau udah berhubungan ya Sebaiknya gak kayak gini lagi. Gak baik. Itu ternyata tayangnya di Berlin akhirnya. Iya, Berlin waktu itu world premiere. Jadi masuk di panorama session. Sebuah session yang ada di festival film Berlin ya. Berlin lalu film festival namanya. Salah satu festival mungkin terbesar keempat di dunia. Film ini masuk di kategori panorama. Ditayangkan kurang lebih hampir tiga hari waktu itu. Ada Q&A setiap penayangannya. Dan ya cukup mendapat respon yang positif Karena tiketnya sold out semua waktu itu. Tapi pada saat syuting apakah sudah tahu Tidak akan diputar Indonesia atau memang? Sudah ada gambaran sih. Kayaknya ini agak gak mungkin. Ini syutingnya cuma delapan hari. Ini syuting cuma delapan hari. Project eksperimental dari seorang Tedi Suriyatma aja. Saya sangat tertarik karena Karena persis ketika saya syuting ini itu Baru belum lama rampung Habibie Ainun. Jadi sebegitu membutuhkannya Waktu itu saya bagaimana mendapatkan sebuah karakter Yang bisa membuat saya lompat Dari karakter yang sebelumnya gitu. Dan saya butuh satu medium baru. Akhirnya Tedi come up with this idea. Berperan sebagai supir taksi ini. Dan menurut saya ini kayak sesuatu yang Waduh ini nih. Kesempatan nih buat keluar dari karakter tersebut gitu. Tapi ada kekecewaan ketika ternyata gak tayang di Indonesia? Sebenarnya gak kecewa-kecewa banget sih. Karena lebih kecewa lagi kalau misalnya tayang di Indonesia Dan dipotong-potong. Oke. Iya kan gitu ya. Jadi gak sempurna ya sekarang ya. Jadi secara film juga aduh ini film apa nih ya Gak bisa dinikmatin gitu. Artinya kita harus Itulah risiko dalam membuat sebuah film Ketika lembaga sensor Pada waktu itu Memang tidak Sudah pasti akan memotong banyak sekali adegan Jadi pilihannya adalah ya Film yang tayang di Indonesia Memang harus lulusensor Kalau tidak lulusensor maka tidak bisa tayang Nah sekarang produsernya mau gak? Kayak gitu. Kalau mau ya tetap bikin filmnya Dan Teddy adalah seorang seradara yang tetap mengiakan Untuk membuat film ini Dan memang filmnya lebih banyak Keliling di festival Eh mama rasa bakatnya dari kecil Seneng caper kamu tuh Seneng cari perhatian Jadi waktu jadi model itu memang Itu buat tuloncatan untuk ke seni perang ya Bukan maksudnya pengen Memang pengen jadi model gitu loh Iya karena sadar diri aja sih sebenarnya Gak mungkin jadi model Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video